Lembah berdarah jelit 27. Dalam satu gebrakan saja Hei Eikeng. Berhasil melemparkan seorang tongcu dari pulau Buhek Tu di Lemhei ke dalam sungai, kehebatan ilmu silatnya benar-benar mengdetarkan semua jago yang hadir di situ. Suasana tegang dengan cepat menyelimuti seluruh hangkasa, siapapun khawatir bila tocu mereka memerintahkan kepadanya untuk turun tangan, sebab semua orang mengerti, begitu pertarungan dimulai sama artinya jiwa mereka bakal berakhir. Perasaan ngeri dan seram penuh hawa nafsu membunuh menyelimuti seluruh ruangan perahu pesiar itu. Sambil mengerutkan dahinya rapat-rapat, Buhek Tocu mengawasi sekejap sekeliling RNA tanpa berkedip. Tiba-tiba terdengar Hei Eikeng mendengus dingin kemudian berkata, Tocu, antara kita berdua sama sekali tidak terjalin hubungan dendam sakit hati apapun, asal kau serahkan kembali ketiga orang lelaki yang berani menculik tiga orang wanitas yang hari tadi di kota, maka aku pun tak akan menyusahkan kalian lagi. Berubah hebat paras muka Buhek Tocu setelah mendengar perkataan itu, dengan penuh kegusaran dia segera membentak. Bocah keparat, kau anggap kami takut kepadamu sebetulnya kau bersedia untuk menyerahkan keluar. Atau tidak seru Hei Eikeng dengan gusar pula. Bocah keparat, kau jangan sombong dulu, kau tahu, kematianmu sudah berada di depan mata. Hei Eikeng, hei Eikeng, bila kau menganggap punya kemampuan, hayolah maju sendiri ke depan kata Hei Eikeng sambil tertawa sinis. Buhek Tocu segera menengok sekejap ke sekeliling tempat itu, lalu bentaknya. Mana ketujuh pelindung hukum? Hayo cepat ringkus bocah keparat itu. Tiba-tiba Hei Eikeng mendengarkan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 lebih baik kalian maju bersama-sama saja, daripada si Aoya mesti membuang banyak waktu dengan percuma. Sementara itu ketujuh orang kakek yang berbaju warna-warni itu telah mengiakan sambil bergerak maju ke depan. Serentak mereka meloloskan senjata masing-masing, ada yang meloloskan pedang, golok, toya, palu dan lain sebagainya. Dalam waktu singkat, diiringi suara bentakan yang amat keras, serentak mereka menyerbu ke muka dan menyerang ke arah Hei Eikeng serta Kok Ki Jiok. Hei Eikeng menggetarkan pula senjata toyanya, seketika itu juga sinar merah menyelimuti seluruh angkasa. Kok Ki Jiok juga meloloskan pedangnya sambil melancarkan serangan dasyat. Ketujuh orang kakek pelindung hukum itu benar-benar dekat, mereka melancarkan serangan secara menggila dan macam orang kalap saja. Dalam waktu singkat deruan angin pukulan dan kilatan cahaya senjata telah menyelimuti seluruh arna. Tatkala serangkaian serangannya mengalami kegagalan total, lambat laun ketujuh orang kakek pelindung hukum itu mulai gugup dan sangat gelisah. Tiba-tiba, berkumandang suara pekihkan nyaring seperti pekihkan harimau, disusul kemudian. Kahaya merah yang amat menyilaukan mata memancar seluas berapa kaki dan menyelimuti seluruh angkasa. Seketika itu pula beberapa kali jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang di angkasa, Dari ketujuh orang tersebut, dua di antaranya tersapu oleh angin toyah Hei-e-keng sehingga memuntahkan darah segar dan menderita luka parah. Peristiwa ini kontan saja mengejutkan kawanan jago lainnya, mereka tidak menyangka kalau musuhnya memiliki kepandaian silat yang begitu hebat. Bu Hei-e-keng sendiri pun nampak agak gugup dan bimbang setelah menyaksikan peristiwa ini. Hei-e-keng segera melejit ke udara setinggi tiga kaki lebih, lalu sambil mengayunkan toyahnya melancarkan sebuah sapuan, bentak keras-keras. Roboh kamu! Beberapa kali dengusan tertahan kembali berkumandang memecahkan keheningan, ada tiga orang kakek yang tersapu kembali oleh serangan Toyah anak muda itu hingga tercebur dalam sungai. Dalam waktu singkat, dari ketujuh orang pelindung hukum tersebut, tinggal dua orang saja yang masih hidup. Hei-e-keng segera menarik kembali toyahnya, lalu membentak keras. Hitung-hitung anggap saja nasib kalian berdua lebih baik, hayo cepat enyah dari sini. Sementara itu paras muka kedua orang itu telah berubah menjadi pucat pias seperti mayat, peluh dingin sebesar kacang kedela jatuh percucuran tiada hentinya, untuk beberapa saat mereka hanya bisa berdiri termangu-mangu di tempat tanpa mampu mengucapkan sepatah katapun. Mendadak Bu Hektochu berkata dengan ketus. Kalian berdua segera mundur, kamu masih bukan tandingannya. Bagaikan menang lotere, kedua kakek tersebut cepat-cepat mengundurkan diri ke belakang, meski dengan mulut terbungkam dalam seribu bahasa. Sambil tertawa dingin kembali He Hekeng mengejek, Sudahlah, lebih baik jangan menyuruh orang lain. Menjual nyawa terus, jika merasa punya kemampuan, lebih baik majulah diri. Bu Hektochu tertawa seram. Bocah keparat, hebat juga kepandayan silatmu, bagus sekali, aku akan turun tangan sendiri untuk menghadapimu. Nah, begitu baru gagah namanya, ujar He He Hekeng sambil tertawa hambar, sekalipun bakal kalah, aku tetap akan memberikan mayat yang utuh untukmu. Mendadak Bu Hektochu membentak keras, kalian semua segera mundur dari ruangan itu, biar ku kirim bocah keparat ini pulang ke neraka. Begitu mendengar suara bentakan dari Tochunya, serentak kawanan jago itu mengundurkan diri dari ruangan perahu. Dalam waktu singkat, tinggal Bu Hektochu seorang yang tetap tinggal di dalam ruangan tengah. He 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 Keng segera melejit ke depan dan langsung menyelingap masuk ke ruang tengah perahu pesiar itu. Sesudah tertawa dingin tiada hentinya, Bu Hektochu berseru. He He Manusia Si He He He, hendak menggunakan pukulan tangan kosong ataukah hendak mempergunakan toya? He 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 Keng berdiri angkuh, sambil tertawa sinis sahutnya. Titik 2. Terserah kehendakmu bocah jelek. Mendengar He 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 Keng untuk kesetian kalinya. Mengumpat dia sebagai pemuda jelek, kontan saja hawa amarah Bu Hektochu berkobar, dia segera melompat bangun dari kursi kebesarannya sambil meloloskan sebilah pedang dari dinding dan langsung digetarkan keras-keras. Cahaya tajam yang berkilauan pun menyelimuti seluruh angkasa. Bocah keparat, kau berani menggunakan pedang bentaknya dengan suara nyaring. Siapa bilang tidak berani sahut He 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 Keng Angku? Dia berpaling memberi tanda kepada Kok Ki Jiok. Gadis itu segera melompat masuk ke dalam ruangan dan menyerahkan sebilah pedang kepada si anak muda tersebut. Sambil tertawa dingin tiada hentinya, Bu Hek Tocu segera berseru. Bocah keparat kau memang tak malu disebut seorang jagoan yang hebat, silahkan kau lancarkan serangan lebih dulu. Hei-heh, Kang tertawa. Tocu kelewat memuji, lebih baik Tocu saja yang melancarkan serangan lebih dulu. Mendadak Bu Hek Tocu mendelik besar tau-tau saja sepasang matanya telah membesar satu kali lipat. Wajahnya yang sudah jelek kini semakin bertambah jelek sehingga sangat menggelikan hati. Tiba-tiba ia membentak keras, Bocah keparat sambutlah seranganku ini, pedangnya digetarkan keras-keras dan segera memancarkan sekilas cahaya tajam yang langsung menyerang jalan darah Sian Ki Hiat di tubuh Hei-heh, Kang. Kecepatan serangannya, keganasan gerak jurusnya dan ketangguhan tenaganya benar-benar amat jarang ditemui di kolong langit. Hei-heh, Kang adalah seorang pemuda yang tahu akan kelihayan lawan, begitu melihat Kerabu Hek Tocu melancarkan serangannya dia segera sadar bahwa Tocu tersebut adalah seorang jago yang sangat lihai di dalam permainan ilmu pedang. Tentu saja dia tak berani berayal, dengan cepat dia keluarkan jurus pedang dari ilmu Humo Jicap Itsi untuk menghadapi ancaman lawannya. Ilmu pedang yang dimiliki Bu Hek Tocu memang betul-betul lihai, ganas lagi pula cepatnya luar biasa. Biarpun Hei-heh, Kang jarang menggunakan pedang, akan tetapi dengan tenaga dalamnya yang sempurna serta gerakan tubuhnya yang lincah, maka 50 gebrakan kemudian mereka tetap berimbang satu sama lainnya. Mendadak Hei-heh, Kang membentak keras. Kepandaian silat yang Anda miliki memang hebat sekali, coba rasakan jurus bayangan setan memenuhi angkasaku ini. Sebelum melancarkan serangan, ia memberi peringatan dulu kepada lawannya, tindakan semacam ini memang tidak malu disebut tindakan yang gagah dan terbuka. Begitu selesai memberi peringatannya, Hei-heh, Kang segera memutar pedangnya satu lingkaran, sekilas cahaya tajam pun meluncur keluar dengan kecepatan luar biasa. Sementara tangan kirinya diayunkan dengan jurus bayangan setan memenuhi angkasa dan melakukan sebuah sapuan kilat. Dalam waktu singkat seluruh ruangan telah dipenuhi oleh bayangan setan yang berlapis-lapis diselingi desingan angin serangan yang tajam dan memekikan telinga, serentak semua ancaman tersebut mengurung tubuh Bu Hektochu. Menghadapi ancaman seperti ini, Bu Hektochu menjadi terperanjat sekali. Buru-buru dia mengeluarkan ilmu gerakan tubuh melayang bingung untuk menghindar dan bertelit di antara lapisan bayangan setan yang mengurungnya rapat-rapat itu. Suatu ketika, pekikan nyaring bergema di udara, suara tersebut keras sampai menggetarkan seluruh angkasa, membuat perahu pesiar itu bergetar tiada hentinya. Menyusul pekikan tadi, dengusan dingin bergema di angkasa. Bocah keparat, coba kau sambut jurus mencuri langit berganti hariku ini. Tiba-tiba saja Hei E. Kang menyaksikan munculnya lima gulung cahaya hijau yang secara langsung menyerang jalan darah Tiantu Hiat, Sian Ki Hiat, Hoa Ke Hiat, Tiong Ting Hiat dan Kahi Hei Hiat, lima buah jalan darah pentingnya. Diam-diam Hei E. Kang merasa terkejut, cepat-cepat dia mengeluarkan ilmu kelitan kilatnya untuk menghindarkan diri dari ancaman yang datang dari Bu Hei Tochoo itu. Melihat Hei E. Kang berhasil meloloskan diri dari serangan mautnya, Bu Hei Tochoo makin terperanjat lagi, untuk sesaat dia sampai berdiri tertegun di tempat semula. Terdengar Hei E. Kang membentak lagi. Sebuah jurus mencuri langit berganti hari yang hebat, sekarang coba sambutlah jurus setan iblis menerkam mangsaku ini. Sambil melejit ke depan, dia lancarkan sebuah cengkeraman maut ke arah Bu Hei Tochoo. Seketika itu juga Bu Hei Tochoo siaga penuh, namun kelima jari tangan Hei E. Kang sudah keburu menyambar tiba. Seketika itu juga terdengar suara dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan, dengan sempoyongan Bu Hei Tochoo mundur beberapa langkah ke belakang, kini tubuhnya telah bergeser hingga mendekati kursi kebesarannya di tengah ruangan. Mendadak mencorong sinar bengis dari balik mati Bu Hei Tochoo, dengan cepat tangan kanannya menekan ke punggung kursi kebesarannya itu. Suara gemuruh yang amat keras segera bergema memenuhi ruangan, kemudian menyemburlah beribu-ribu. Anak panah dari sekeliling dinding ruangan yang mengancam keselamatan jiwanya. Seluruh panah-panah yang tajam itu menyambar ke tengah arena di mana Hei E. Kang sedang berdiri. Hujan panah yang begitu dasyat benar-benar menggidikan hati siapapun yang melihatnya. Dalam terkejutnya, buru-buru Hei E. Kang memutar pedangnya membentuk selapis cahaya kabut yang berbentuk lingkaran, dengan cepat pula panah-panah yang luncur ke arahnya pada rontok semua ke atas tanah. Sementara itu Koki Giok juga telah memutar ikat pinggangnya untuk membendung datangnya ancaman panah dari sekitar ruangan perahu tersebut. Tapi pada saat itu pula tiba-tiba terdengar bunyi gemerincing yang amat nyaring, seluruh ruangan dalam perahu tersebut mulai berputar amat kencang. Mengikuti perputaran itu, semburan anak panah yang memancar keluar pun makin lama menyembur semakin cepat. Tentu saja hal mana membuat Hei E. Kang menjadi kerepotan untuk menangkisnya, sementara usahanya untuk keluar dari ruangan perahu itu pun tidak pernah berhasil. Makin lama ruang tengah perahu itu berputar semakin kencang, dalam waktu singkat ruangan tadi mulai tenggelam ke bawah. Hei E. Kang menjadi terperanjat sekali setelah menyaksikan peristiwa tersebut, dia berniat untuk menghindarkan diri keluar ruangan, tapi mendadak. Suara ledakan yang keras sekali lagi berkumandang. Dalam sekejap mata, seluruh ruangan tersebut telah diliputi oleh asap tebal yang mengaburkan pandangan mata. Hei E. Kang segera merasakan kepalanya berat dan pusing sekali, ia mulai tak sanggup untuk mempertahankan diri. Mengikuti gerakan di ruang tengah perahu itu, tubuhnya makin lama tenggelam semakin ke bawah makin tenggelam terus. Entah berapa lama sudah lewat, Hei E. Kang menghela nafas panjang dan pelan-pelan membuka matanya kembali. Ternyata pemandangan yang berada di depan mati sama sekali telah berubah. Kok Ki Giok sudah lenyap tak berbekas. Pedangnya maupun Toya Mestika Liyong Haohang impian juga sudah hilang tak berbekas. Kini, seluruh tubuhnya telah dibelenggu oleh serat ulat berusia selaksa tahun dan berbaring dalam sebuah ruangan yang gelap gulita hingga tak nampak sesuatu apapun. Dia mencoba untuk mengatur pernafasan dan memeriksa apakah tenaga dalamnya masih utuh, alhasil ternyata tenaga dalamnya masih utuh seperti sedia kala. Akan tetapi seluruh badannya telah dibelenggu, sekeliling ruangan pun tertutup oleh trali besi sebesar ibu jari, bagaimana mungkin ia dapat meloloskan diri. Kejadian lampau pun segera melintas kembali di dalam benaknya. Tanpa terasa dia menghela nafas panjang. Pada saat itulah, mendadak terdengar suara tambur dan genderang yang dibunyikan keras-keras. Hei E. Kang menjadi tertegun, seketika itu juga timbul suatu perasaan yang aneh di dalam benaknya. Menyusul kemudian, sekali lagi terdengar bunyi gemerincing yang amat nyaring, ruang perahu di mana Hei E. Kang berbaring sekarang, pelan-pelan mulai berguncang keras. Setelah itu permukaan lantai pun pelan-pelan bergerak naik ke atas. Dalam waktu singkat gemerincing telah terhenti, Hei E. Kang pun merasa pandangan matanya menjadi silau, ketika dia mencoba untuk memperhatikan sekitar sana dengan cepat tertegun. Ternyata dia masih berbaring di sebuah sudut dari ruangan tengah perahu pesiar tersebut. Kini di bagian tengah ruang perahu itu telah diatur sebuah meja perjamuan dengan aneka hidangan yang lezat. Bu Hek Tocu atau pemuda berwajah jelek itu sedang duduk di kursi utama di bagian tengah dengan angkuhnya. Sementara empat orang gadis yang cantik rupawan berdiri di sekelilingnya dengan genit dan membawa poci arak. Sementara itu di tengah ruangan tampak ada delapan orang gadis berbaju warna-warni sedang membawakan sebuah tarian yang erotik dan menggairahkan hati. Di bagian bawah ruangan tampak ada tiga orang gadis dibelanggu di situ, ketiga orang gadis itu berambut kusut dan berbaju penuh noda darah. Tatkalah Hei E. Kang mencoba untuk memperhatikan ketiga orang gadis itu dengan seksama, segera dikenalinya mereka sebagai Kok Kiki Giyok, Fang Yan Hoa serta Desyauling. Rupanya ketiga orang itu telah dibius oleh peluru pemabok yang dilepaskan Bu Hei Tochu kemudian tertawan. Tak terlukiskan rasa terkejut Hei E. Kang setelah menyaksikan kejadian ini buru-buru dia memanggil ketiga orang itu dengan suara rendah. Ketiga orang gadis itu pun merasa terkejut sekali setelah melihat kehadiran Hei E. Kang di tempat tersebut. Tiba-tiba terdengar bentakan keras bergema memecahkan keheningan. Bocah keparat si Hei E, coba lihat dulu siapa orang-orang ini. Ketika Hei E. Kang mendongakan kepalanya dia semakin terperanjatnya lagi dibuatnya sehingga pucat pias selembar wajahnya. Ternyata di tengah ruangan telah muncul belasan orang manusia yang beraneka ragam. Dari kesepuluh orang tersebut meliputi pula para Chiang Bunjin dari enam partai besar, setan di antara setan, Soat Koh, si jago asap dari lima telaga serta ibunya Ang Pek Khab. Sekarang Hei E. Kang baru mengerti, rupanya orang yang melepaskan asap hitam di atas panggung tujuh tingkat pada bulan 5 tanggal 1 di Bukit Tai Ang San. Tempo hari tak lain adalah hasil karya dari orang-orang Bu Hei To. Sudah pasti asap hitam yang mereka lepaskan adalah peluru pemabok, barang siapa terendus bahwa asap hitam dari peluru pemabok itu niscaya tidak akan kehilangan kesadarannya. Waktu itu Hei E. Kang sedang mengejar Kok Ching Nian di belakang panggung, maka dari itu dia lolos dari musibah tersebut. Sementara Hei E. Kang masih termenung, mendadak. Suara gelak tertawa yang amat nyaring berkumandang memecahkan keheningan. Dengan cepat Hei E. Kang mendongakan kepalanya sambil tertawa seram, gelak tertawanya begitu keras sehingga lama kemudian baru berhenti. Dengan penuh kegusaran Hei E. Kang segera membentak, HMM, kau hanya bisa membekuk orang dengan kera. Yang licik dan sesat, apa yang patut kau banggakan? Pemuda jelek itu menarik kembali gelak tertawanya, kemudian pelan-pelan berkata. Tujuan kedatanganku ke dataran Tionggoan kali ini terdiri dari dua hal, pertama adalah untuk mendapatkan perempuan paling cantik di kolong langit Angpek Khab serta menikmatinya hingga puas, kedua adalah untuk mencoba sampai di manakah kehebatan ilmu silat dari jago-jago Tionggoan. Nyata sekali Angpek Khab memang seorang perempuan yang cantik jelitampak bidadari dari kahyangan, rasanya tidak sia-siap perjalananku kali ini, tapi sayang sekali ilmu silat dari jago-jago Tionggoan justru membuatku sangat kecewa. Tutup mulut anjingmu keparat jelek, teriak Hei E. Kang sangat gusar. Selain ilmu sesat, kepandaian murni apa yang kau miliki? Sekali lagi Bu Hek Tocu tertawa tergelak. Haaah, 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 jadi kau tak puas. Keparat. Tapi sekarang, bukankah kau telah menjadi tawananku? Pada saat itulah, tiba-tiba terdengarlah Angpek Khab berkata sambil menghela nafas sedih. Nak, tak usah berbicara lagi, anggap saja nasib kita memang buruk. Mendadak Bu Hek Tocu membalikan badan dan berpaling ke arah Angpek Khab, kemudian tegurnya. Jadi bocah keparat si Hei E. ini adalah anakmu benar. Kau berharap dia hidup atau mati. Mana ada ibu kandung yang mengharapkan kematian dari anak sendiri? Ucapanmu sama sekali tak ada artinya. Mudah sekali bila kau mengharapkan dia tetap hidup. Apakah aku harus menyanggupi permintaanmu untuk menemanimu sepanjang masa kau memang cerdik sekali? Tiba-tiba Hei E. Keng membentak keras. Ibu, jangankah sanggupi syarat apapun yang dia ajukan, akan kulihat apa yang bisa dia lakukan terhadapku? Bu Hek Tocu segera tertawa seram. Angpek Khab, kau lebih suka mengorbankan kepandaian silatmu dan menemaniku sepanjang masa, Ataukah kau sudah tak sudi menolong putramu yang tak becus itu? Asal kau berjanji tak akan membunuh putraku, syarat apapun pasti akan ku sanggupi. Tiba-tiba Hei E. Keng berteriak keras seperti orang gila, ibu. Jangan sanggupi permintaannya, jangan mau dibohongi olehnya, ibu, Ananda, memang pantas mati. Sambil tertawa dingin bu Hek Tocu kembali berseru. Angpek Khab, kau benar-benar bersedia mengorbankan kepandaian silatmu untuk menolong putramu apakah aku hanya berjanji melulu? Kau tidak menyesal sama sekali tidak menyesal. Ketika selesai mengucapkan perkataan tersebut, Angpek Khab segera memejamkan matanya rapat-rapat, sementara butiran air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Sebaliknya Hei E. Keng segera berteriak keras seperti orang gila. Pada saat itulah, bu Hek Tocu berseru dengan suara keras. Dari belakang ruangan terdengar seseorang menyahut dan berjalan keluar seorang kakek berjubah biru, orang ini adalah tongcu pertama yang bernama Tianyang Tiong. Dengan cepat bu Hek Tocu menurunkan perintahnya. Kau segera punahkan segenap kepandaian silat yang dimiliki Nona Ang serta melepaskan tali seratulat sutraselaksa taunya. Hamba terima perintah sahut Tianyang Tiong dengan sikap sangat hormat. Secepat kilat Tianyang Tiong mengayunkan jari tangannya dan secara beruntun menotok jalan darah Leng Hei Hiat, Im Tian Hiat dan menyaksikan kejadian ini, Hei Hei Keng segera berteriak keras seperti orang kalap. Bajingan keparat, tahan. Akan tetapi Tianyang Tiong seperti tidak menggul beris, menolah pun tidak. Sebaliknya bu Hek Tocu duduk di kursi utamanya dengan angkuh sambil memperdengarkan suara tertawanya yang jauh lebih tak sedap didengar daripada suara orang menangis. Jago asap dari lima telaga memejamkan matanya rapat-rapat, sambil menghela nafas panjang bisiknya. Aai, Angpek Khab telah tertipu. Setelah menepuk ketiga buah jalan darah Angpek Khab, cepat-cepat Tianyang menjejalkan sebuti robot ke dalam mulutnya. Setelah itu dia baru melepaskan ikatan tali seratulat sutra berusia selaksa taunya. Pelan-pelan Angpek Khab bangkit berdiri sambil mencoba untuk menyalurkan hawa murninya, tapi usahanya gagal karena segenap kepandayan silapnya betul-betul sudah punah. Tanpa terasa lagi dia menghela nafas sedih. Sementara itu bu Hek Tocu dengan sepasang metel, tikusnya sedang mengawasi wajah Angpek Khab lekat-lekat, kemudian sambil tertawa seram katanya. Kemarilah Nona Ang, coba tuangkan arak buat Tocumu serta menemani meneguk tiga cawan arak. Pelan-pelan Angpek Khab bangkit berdiri dan melempar sekulung senyuman genit kepada bu Hek Tocu, kemudian selangkah demi selangkah berjalan mendekatinya. Senyuman tersebut bukan saja membuat bu Hek Tocu menjadi tergiur, bahkan segenap hadirin yang berada di dalam ruangan tersebut ikut tergiur sehingga berubah wajahnya. Perlu diketahui, kecantikan Angpek Khab bukan saja nomor satu di seluruh dunia persilatan waktu itu, bahkan dibalik kecantikan terselip kelembutan, dibalik kelembutan terselip kegenitan, selain Anggun juga sangat menawan hati. Apalagi kalau ia sedang tertawa tak ubahnya seperti sekuntum bunga yang baru mekar. Kecantikan wajahnya boleh dibilang tiada tandingannya sebelum dan sesudah zaman tersebut. Oleh senyuman yang begitu menggiurkan hati, agaknya bu Hek Tocu tak bisa mengendalikan diri lagi, tiba-tiba dia merangkul pinggangnya dan memeluknya erat-erat. Hei-hei, Kang yang menyaksikan kejadian tersebut kontan saja membentak dengan penuh kegusaran. Bajingan keparat, kau berani? Bu Hek Tocu segera mendengus dingin. Siapa bilang aku tak berani? Tiba-tiba dia berpaling saya berseru. Mana pelaksana hukuman? Suara menyahut bergema dari belakang ruangan dan muncullah seorang lelaki setengah umur berjubah hijau dan bermuka jelek seperti monyet. Orang ini adalah tongcu nomor dua heng hei. Dengan suara keras bu Hek Tocu membentak. Gusur bocah keparat si hei-hei itu dari sini dan buang ke dalam sungai untuk makanan ikan. Hampir bersamaan dengan teriakan tersebut, tiga jeritan lengking bergema memecahkan keheningan. Serentak semua orang mengalihkan perhatiannya ke arah mana berasalnya suara jeritan tadi. Tampaklah ketiga orang nona yang berada di sudut lain ruangan tersebut berseru hampir bersamaan waktunya. Tocu, asal kau bersedia memberi kehidupan untuk hei-hei keng, kami pun bersedia. Ketiga orang nona itu adalah Kok Ki Giok, Fang Yan Hoa serta The Xiao Ling. Ketiga orang itu pun sudah dibelanggu dengan serat berusia selaksa tahun hingga tubuhnya sama sekali tak mampu bergerak. Sambil tertawa terkekeh-kekeh Bu Hek Tocu berkata, jadi kalian bersedia menolong orang si hei-hei itu kami bersedia. Bu Hek Tocu segera memberi tanda kepada anak buahnya, setelah itu serunya. Bagian hukum harap tunggu sebentar. Hei-hei, keng menjadi gelisah sekali, dia berseru pula keras-keras. Apakah kalian melihat bagaimana ibuku tertipu, mengapa kalian? Saking gelisahnya, si anak muda tersebut sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Fang Yan Hoa menghela nafas sedih. A-a-a-ai, apalagi kalau bukan karena dirimu. Apakah kau sudah tak pingin hidup? Saking terharunya air matu jatuh percucuran membasai wajah Hei-hei, keng, segera serunya sambil terisak. Mengapa kalian begitu mencintai diriku? Dengan suara rendah dan lembut kokki giyok terbisik. Titik 2 Kekasih bodoh tak usah menangis, hanya dalam. Kesulitan saja cinta murni seseorang baru terlihat dengan jelas. Hei-hei, keng segera mendongakan kepalanya dan menghela nafas panjang, pelbagai bayangan lain pun bersama waktunya berkecamuk dalam benaknya. Demi dia, KHO Shok Tin telah menciptakan lagu Putus Cinta serta selalu menyanyikan dengan penuh haru. Seng Ciu Lian kehilangan kakinya gara-gara untuk menolong dia. Gadis samudera telah mempertaruhkan jiwa raganya dengan lima kali memberi pertolongan kepadanya. Kemudian adik misalnya yang terluka parah, HO Ching Soat yang bernasib malang. Orang-orang itu semuanya menaruh cinta yang mendalam kepadanya, tapi, apapula yang dia berikan kepada mereka? Mendadak. Bu Hek To Chu bangkit berdiri dan berjalan mendekati kokki giyok, Fang Yan Hoa serta Desiao Ling. Dengan sepasang metu berapi-api karena marah, Hei-Hei Kang menatap pemuda jelek itu lekat-lekat kemudian bentaknya. Bajingan jelek, mau apa kau Bu Hek To Chu tertawa dingin? Aku ingin memeriksa, apakah mereka masih perawan atau tidak. Kentut busuk makmu umpat Hei-Hei Kang semakin marah. Hei bajingan cilik, lebih baik sedikitlah tahu diri seru Bu Hek To Chu pula tak kalah gusarnya. Bajingan jelek, mau apa kau? Aku akan menyuruh kau merasakan penderitaan sekarang juga. Bu Hek To Chu turun tangan secepat sambaran kilat, secara beruntun dia menotok jalan darah KHI Hei-Hiat dan Tiong Chi-Hiat di tubuh Hei-Hei Kang. Seketika itu juga Hei-Hei Kang merasakan peredaran darahnya beredar secara terbalik. Lambat laun. Seluruh tubuhnya seperti digegit dengan selaksa ular yang tembus hingga ketulang belulangnya, rasa sakit yang dideritanya benar-benar sukar ditahan lagi. Namun dengan sekuat tenaga Hei-Hei Kang berusaha menahan rasa sakit yang tak terhingga itu, butiran keringat jatuh percucuran bagaikan gerimis. Sambil tertawa terbahak-bahak Bu Hek To Chu berseru, bagaimana rasanya bocah keparat? Tentunya amat. Sedap bukan? Fang Yan Hoa yang menyaksikan peristiwa itu segera menjerit lengking. To Chu bebaskan pengaruh totokan dari tubuhnya, aku bersedia mewakilinya. Suci, kau jangan tertipu dengan begitu saja, seru Hei-Hei Kang sambil menggigit bibir, aku masih mampu untuk menahan diri, lihat saja apa yang dapat dilakukan si kunyuk jelek itu kepadaku. Bu Hek To Chu kembali tertawa seram. Bocah keparat, aku akan menyuruh kau rasakan tiga macam siksaan yang sedap sebelum ku ceburkan dirimu ke dalam sungai. Kemudian sambil membalikan badan dia berseru, bawa pergi bocah keparat ini, suruh dia rasakan siksaan. Yang pertama selaksa racun menyerang hati. Empat orang lelaki berbaju ringkas warna hitam mengiakan dari belakang ruangan, baru saja mereka akan menggusur pergi Hei-Hei Kang dari tempat tersebut, mendadak. Sekilas cahaya berkelebat membelah kegelapan dan lenyap dalam waktu singkat. Menyusul kemudian. Suatu ledakan dasyat yang membebisinkan telinga dan menggetarkan seluruh permukaan sungai pun bergema membelah angkasa. Seketika itu juga perahu pesiar itu bergoncang keras, angin puyuh menderu-deru secara tiba-tiba, sebagian besar lentera yang berada dalam perahu pesiar menjadi padam sementara suara guruh yang memekikan telinga masih menyambar-nyambar tiada hentinya. Hujan lebat segera turun dengan hebatnya ombak sungai pun menggulung-gulung bagaikan air terjun, keadaannya benar-benar mengerikan hati. Bersamaan waktunya dengan bergemanya suara guntur yang menggelegar sangat memekikan telinga itu, mendadak. Suara pekikan aneh yang sangat mengerikan telinga, diiringi suara hujan dan guntur bergema tiba. Pekikan itu mirip sekali dengan jeritan setan atau lolongan serigala, keadaannya sungguh menyeramkan. Berubah hebat kawanan manusia yang berada di dalam ruang perahu itu setelah mendengar suara pekikan tersebut. Buhek tocu nampak tertegun dan berdiri melongo karena tercengang bercampur kaget. Paras muka ang penghap pucat piah seperti mayat. Jago asap dari lima telaga tersenyum. Setan di antara setan mendesis lirih. Sementara ketua siauling beci huan taisu berseru memuji keagungan seng budha. Pekikan aneh itu berkumandang datang secepat sambaran petir, sebentar suaranya kedengaran amat jauh tapi sebentar lagi seakan-akan dekat kalau jauh seperti di tengah awan, kalau dekat bagaikan berada di depan mata. Semacam firasat jelek segera muncul di dalam hati kawanan jago dari buhek toic berada di atas perahu pesiar itu, sementara suasana di luar ruangan pun dicekam dalam ketegangan yang luar biasa. Tiba-tiba, sekilas cahaya petir membias ujung langit tapi di antara kilatan cahaya itu pula tampak sesosok bayangan manusia berkelebat mendekati perahu pesiar tersebut dengan kecepatan luar biasa. Buhek tocu menjadi amat terperanjat setelah menyaksikan peristiwa tersebut. Buru-buru dia berseru. Segenap jago segera keluar untuk menghadapi musuh, secepatnya buang bocah keparat si Hei-e itu ke dalam sungai. Diam-diam Hei-e Kang terkejut juga, karena seluruh anggota badannya sekarang telah dibelenggu, lagi pula dia tidak mengerti ilmu di dalam air, andai kata tubuhnya benar-benar dilemparkan ke dalam sungai, bisa dibayangkan jiwanya pasti melayang. Dalam pada itu, di atas perahu terdengar suara langkah kaki manusia yang sedang berlari-lari, disusul kemudian terdengar beberapa kali jeritan kesakitan bergema di sisi suara hujan dan guntur. Menyusul jeritan tadi. Lu-u-un. Tubuh Hei-e Kang sudah dibuang ke dalam sungai. Kok Ki Giok, Fang Yan Hoa serta Desiauling segera menjerit dengan suara lengking. Jago asap dari lima telaga memejamkan sepasang matanya sambil menghela nafas panjang. Cihuan Tai Su menundukkan kepala sambil memuji keagungan Seng Buddha. Sedangkan para jago lain dari pelbagai partai menghela nafas sedih karena merasa kehilangan seorang jago silat yang hebat. Pada saat itu pula suara pekikan aneh mendadak berhenti berkumandang. Tapi perahu pesiar itu mendadak terbakar dengan hebatnya. Kobaran api yang membara dibantu dengan hembusan angin kencang membuat semua perahu pengiring ik berada di sekeliling tempat itu turut terbakar dengan hebatnya. Sementara itu tubuh Hei-e Kang telah dilempar ke dalam sungai. Ia segera merasakan tubuhnya makin lama makin tenggelam, tenggelam terus. Lambat laun, air sungai pun mulai mengalir masuk ke dalam mulut, telinga dan hidungnya. Ia merasa sedih sekali, bagaimana tidak? Sebentar lagi jiwanya pasti akan melayang meninggalkan raganya. Dia ingin merontak, akan tetapi keempat anggota badannya terikat kencang sehingga dia sama sekali tak bertenaga. Mendadak. Ia merasa seperti ada sebuah benda yang mencengkeram baju bagian belakangnya, lalu terasa tubuhnya bergerak naik ke atas dengan sangat cepatnya. Menyusul kemudian, dia pun kehilangan kesadarannya. Entah berapa lama sudah lewat, pelan-pelan Hei-e Kang sadar kembali dan membuka matanya, tapi apa yang kemudian terlihat segera membuatnya tertegun. Ternyata dia telah berbaring di atas sebuah pembaringan dalam goa yang diterangi cahaya lentera. Di sisinya duduk seorang kakek berbaju hijau, kakek itu bermata sangat tajam dan keningnya menonjol tinggi sekali. Ketika melihat Hei-e Kang sadar kembali, kakek berbaju hijau itu segera mendongakan kepalanya sambil menghembus nafas panjang, kemudian katanya sambil menghela nafas. Nak, akhirnya kau tertolong juga. Lama sekali Hei-e Kang mengamati wajah kakek berbaju hijau itu, kemudian serunya dengan perasaan terkejut bercampur keheranan. Lo Chiampu-e, bukankah kau adalah Lo Chiampu-e yang telah menghadiahkan Toya Mestika Liyong Haohu Hang impian kepada Boampu-e sewaktu di bukit Kodong? Benar, sambil tersenyum kakek berbaju hijau itu manggut-manggut. Setelah terjatuh ke dalam sungai, apakah Chiampu-e yang telah menyelamatkan jiwaku? Sekali lagi kakek berjubah hijau itu mengangguk. Cepat-cepat Hei-e Kang melompat bangun dan berlutut di hadapan kakek tersebut, kemudian sambil menyembahnya tiga kali ia berkata. Budi pertolongan dari Chiampu-e tak pernah akan Boampu-e lupakan untuk selamanya. Kakek berbaju hijau itu segera mengebaskan ujung bajunya, Hei-e Kang segera merasakan ada segulung tenaga lembut yang mengangkatnya bangun dari atas tanah. Sambil tertawa kakek berbaju hijau itu berkata, Nak, cepat beristirahatlah di atas pembaringan, kau sudah pingsan selama sehari semalam, Anda kata tiada cairan lengci berusia seribu tahun, mungkin jiwamu sulit untuk diselamatkan. Boampu-e telah menelan cairan lengci berusia seribu tahun seru Hei-e Kang terkejut bercampur keheranan. Kakek berbaju hijau itu tertawa hambar, kalau dibilang memang termasuk suatu kejadian aneh, waktu itu aku sedang pergi ke Bukit Gobi untuk mencari cairan lengci berusia seribu tahun, dalam perjalanan pulangku, kebetulan sekali aku melalui tepi sungai, karenanya aku pun sekalian menyelamatkan jiwamu, nampaknya nasibmu memang masih mujur. Apakah lociampu-e telah berkunjung pula ke Taiso Atsan di wilayah sucuan? Kakek berjubah hijau itu tersenyum. Bukan saja telah pergi ke sana, lagi pula telah bertemu dengan manusia tanpa nama serta mendengar suatu peristiwa yang aneh sekali. Setelah berhenti sejenak, ia berkata lebih jauh. Konon di Bukit Taiso Atsan terdapat seorang perempuan yang bernasib malang, dia telah diculik oleh golongan hiat moka serta dikurung dalam gua Ciu Im Tong. Siapa nama perempuan itu buru-buru hee-e, keng bertanya. Menurut manusia tanpa nama, perempuan itu dari Marga Kahau. Tanda petik. Apa dia bernama Kahau Shoktin? Sambil tertawa kakek berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Nama yang lengkap tidak ku ketahui tapi setiap malam perempuan itu selalu membawakan sebuah lagu yang amat memedihkan hati, syair lagu tersebut mengandung maksud menunggu kedatangan seorang kekasihnya yang lama. Setelah menghela napas sedih, kakek berbaju hijau itu berkata lebih jauh. Sekalipun hatiku yang sudah lama mengering dan jauh dari keramaian duniawi pun rasanya turut terharu dan beribah hati setelah mendengarkan nada lagu tersebut. Tanda petik. Hei ee Kang menghela napas sedih, tanyanya lagi, apakah lociam poe sendiri telah mendengarkan lagu itu? Perempuan itu benar-benar memedihkan sekali, selain menyanyi siang malam merindukan kedatangan kekasihnya yang lama, beberapa kali dia pernah mencoba untuk bunuh diri. Tanda petik. Apakah dia mati? Tanya Hei ee Kang dengan perasaan gelisah. Mati sih tidak, karena setiap kali usahanya itu selalu diketahui oleh pihak Hiat Mokau. Konon putra kaucu dari Hiat Mokau sangat mencintai dirinya, tapi perempuan itu selalu menolak, biar mati pun dia tetap melawan. Hei ee Kang menghela napas panjang, lalu gumamnya, oha, sangat menyedihkan nasibnya. Dengan pandangan penuh rasa kaget dan tercengang kakek berbaju hijau itu memandang sekejap ke arah Hei ee Kang, lalu menegur. Apakah kau pun menaruh simpati kepada perempuan tersebut? Bukan hanya rasa simpati saja. Apakah dia mempunyai suatu hubungan khusus denganmu? Sekali lagi Hei ee Kang menghela napas panjang, perempuan ini adalah perempuan pertama yang ku kenal. Apakah hingga sekarang kau masih memikirkannya? Yaa, siang dan malam aku selalu merindukannya kalau begitu kau harus segera berangkat untuk menolong jiwanya sebab kalau sampai terlambat bisa jadi. Tak dapat bertemu lagi dengannya. Hei ee Kang menjadi sangsi, mukanya nampak murung sekali, setelah termenung sampai lama ia baru berkata. Bagaimana dengan nasib ibuku serta kawanan jago persilatan lainnya yang terjatuh ke tangan Bu Hektoju? Kakek berbaju hijau itu termenung beberapa saat lamanya, kemudian menjawab. Biarpun mengalami rasa kaget sesungguhnya nasib mereka tak usah dikhawatirkan, ada jago lihai yang telah menyelamatkan mereka semua, dewasa ini kau harus secepatnya ke Guat Shouim Tong di Bukit Tai Soat San wilayah sucuhan guna menyelamatkan jiwa perempuan yang bernasib malang. Hei ee Kang segera menjura dan memberi hormat katanya, terima kasih banyak atas petunjuk dari Loci Ampoye. Bo Ampoye segera akan memohon diri lebih dulu apakah kau akan berangkat sekarang juga? Yee ae ae, Bo Ampoye akan berangkat dulu ke Guat Shouim Tong untuk menolong Kok Shou Tin, Kemudian baru berangkat ke Bu Hek Tu di Lam Hai untuk menolong ibuku. Kakek berbaju hijau itu segera manggut-manggut, bagus sekali kalau begitu, tapi jago lihai di wilayah. Sucuhan banyak sekali, selama dalam perjalanan kau mesti bersikap sangat berhati-hati sekali lagi hei ee Kang menjura. Bo Ampoye mengerti. Dengan cepat pemuda itu menjejakan kakinya ke atas tanah dan berkelebat keluar dari gua tersebut. Kemudian dengan mengerahkan ilmu peringan tubuh, berangkatlah anak muda tersebut menuju ke wilayah Sucuhan. Sepanjang jalan dia berjalan terus yang dan malam, bila sudah tiba di tempat yang jauh dari keramaian dia pun mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya untuk mempercepat perjalanan. Sejak menelan cairan lengci berusia seribu tahun, tenaga dalam yang dimiliki hei ee Kang telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali, hanya saja dia tidak menyadari akan hal tersebut. Koma DKZ. Hari ini. Waktu menunjukkan bulan lima hari Toan Yang, hei ee Kang telah tiba di sekitar Siangkeng dalam Provinsi Oulam. Di hari pecun tersebut, rakyat di sekitar sungai Siangkeng sedang ramai sekali menyelenggarakan lomba dayung di sungai. Pengah hari hei ee Kang telah berjalan masuk ke sebuah rumah makan di tepi sungai Siangkeng guna melepaskan lelah. Waktu itu suasana dalam rumah makan ramai sekali, hampir semua tempat telah terisi penuh. Setelah naik ke loteng, hei ee Kang memilih sebuah tempat yang sepi dan terpencil untuk duduk. Pelayan rumah makan muncul sambil menyapa, Soya, kau hendak memesan apa? Sediakan sepiring daging, siapkan juga arak sekati kata hei ee Kang. Tak lama kemudian pelayan sudah menghidangkan bakcang dan daging yang dipesan. Sambil bersantap dan minum arak, hei ee Kang menikmati pemandangan alam di tepi sungai. Sementara dia sedang bersantap dengan asik, mendadak terdengar suara bentakan keras berkumandang datang dari arah mudik. Dengan cepat hei ee Kang melongo keluar jendela, ternyata dari arah mudik telah muncul lima buah perahu naga beraneka warna. Di atas setiap perahu naga itu masing-masing duduk sepuluh orang lelaki kekar yang mendayung perahunya dengan sepenuh tenaga. Hal tersebut membuat perahu naga mereka meluncur ke depan dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Di bagian tengah perahu naga itu duduklah sejumlah perempuan yang berdandan aneh-aneh serta memukul tambur dan gemberngan untuk menambah semangat rekan-rekannya. Semua sampan naga itu pun dihiasi dengan warna-warni sehingga bentuknya kelihatan lebih cantik dan menarik hati. Waktu itu kedua belah sisi pantai telah dipenuhi lautan manusia yang saling berdesakan untuk menonton keramaian, suara teriakan dan tepuk tangan yang meriah membuat para pelomba perahu naga di tengah sungai mendayung perahunya makin bersemangat. Tak lama kemudian kelima buah perahu naga itu sudah meluncur di depan rumah makan tersebut. Tiba-tiba dari ruangan rumah makan kedengaran seseorang berkata dengan suara yang parau macam gemberngan bobrok. To'ako mari kita bertaruh, coba kau tebak perahu yang manakah dari kelima perahu naga itu ik akan berhasil meraih juara pertama. Menurut pendapatku perahu naga berwarna kuning itu, sahut suara yang lain. Ah-ah-ah-ah belum tentu, selah pula yang lain, bisa jadi perahu berwarna merah itu yang akan menang. Suara yang parau seperti gemberngan bobrok itu segera berkumandang kembali, tebakan losam pasti keliru juga, menurut pendapatku perahu naga yang berwarna hijau itu. Ketika mendengar suara pembicaraan tersebut tanpa terasa he-e-keng berpaling, terlihat pada sebuah meja yang tak jauh letaknya dari jendela duduk tiga orang lelaki kekar yang berbaju aneka ragam. Orang yang duduk di kursi utama adalah kakek berbaju hijau yang bermuka seperti kuda, telinga besar, jenggot sepanjang dada dan bermata tajam. Di sebelah kirinya duduk seorang lelaki setengah umur bermuka hitam penuh cambang, berbaju coklat dan berwajah bengis. Sedangkan di sebelah kanannya adalah seorang pemuda tampan berbaju putih yang nampak santai sekali gerak-geriknya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara tambur dan gemberngan bergema makin lama semakin dekat. Ternyata kelima buah perahu naga yang sedang berlomba itu sudah hampir mendekati garis finis. Dari atas ruangan rumah makan itu, perlombaan di sungai dapat diikuti dengan jelas sekali. Mendadak terdengar kakek berjubah hijau itu bertepuk tangan dengan penuh kegembiraan, serunya sambil tertawa tergelak. Logi, coba kau lihat, perahu naga berwarna kuning itu segera akan meraih juara, sekarang sudah tinggal tiga kaki dari garis finis. Hei-hei, Kang segera menengok ke arah sungai, betul juga, perahu berwarna kuning itu sudah berada di depan keempat buah perahu naga lainnya. Mendadak terdengar dengusan dingin berkumandang memecahkan keheningan. HMMM aku tidak percaya dengan suatu gerakan yang cepat dia mengayunkan tangannya ke depan, sekilas benda bercahaya putih segera meluncur ke arah sungai dengan kecepatan luar biasa. Menyusul sambaran cahaya putih yang berkilauan itu, beberapa kali jeritan ngeri yang menyayat hati pun bergema dari atas perahu naga berwarna kuning itu. Seketika itu juga tampak beberapa orang lelaki pendayung sampan itu jatuh terjungkal ke atas air. Kegaduhan dan kepanikan pun segera mencekam seluruh perahu naga berwarna kuning itu sehingga tak selang sejenak kemudian seluruh perahu sudah terbalik ke sungai. Jeritan kaget dan teriakan minta tolong pun berkumandang dari atas sungai maupun di tepi daratan. Suasana waktu itu benar-benar ramai sekali. Suara tangisan pun bercampur aduk menjadi satu membuat suasana makin kalut dan mengenaskan. Menyaksikan kesemuanya ini, suara tertawa yang menyeramkan dan menggidikan hati pun bergema dari sudut ruangan rumah makan itu. Hei-hei, Kang tak dapat mengendalikan diri lagi setelah melihat peristiwa itu, serunya dengan rasa kaget. Benar-benar perbuatan yang kejam dan buas beraak. Tiba-tiba meja digebrak orang keras kemudian terdengar seseorang berseru sambil mendengus dingin. Bocah keparat apa kau bilang? Hei-hei, Kang segera berpaling ke arah mana berasalnya suara bentakan itu, tampak olehnya si lelaki bercambang bermuka hitam itu sudah bangkit berdiri, wajahnya bengis dan mengerikan, saat itu dia sedang mengawasi ke arahnya dengan pandangan penuh hamarah. Meledak hawa kegusaran Hei-hei, Kang sesudah melihat sikap jahat orang itu serunya pula dengan keras. Aku sedang memaki bajingan cacunguk yang telah melepaskan senjata rahasia tadi. Bangsat cilik, siapa yang suruh kau mencampuri urusan ini? Tanda petik, kalau siowiamu sengaja hendak mencampuri mau apa kamu, balas Hei-hei, Kang sambil bangkit berdiri pula dengan penuh hamarah. Bangsat keparat, tampaknya kau sudah bosan hidup. Belum habis perkataan yang terakhir diutarakan, sepasang tangannya kembali sudah diayunkan ke depan, segulung cahaya berwarna keperak-perakan segera meluncur ke arah Hei-hei, Kang dengan kecepatan luar biasa dan tenaga yang hebat. Serta merta Hei-hei, Kang mengebaskan ujung bajunya seraya mendengus dingin. HMM, enyah kau dari sini. Tanda petik, termakan oleh hembusan angin yang sangat kuat itu pancaran sinar keperak-perakan yang mengancam kehadapannya itu segera memantul balik dan menyambar ke meja kawanan manusia tersebut. Pia-a-a-ang, pia-a-a-a-ang. Cawan dan piring yang berada di atas meja di depan ketiga lelaki bengis itu segera tersambar hancur berantakan dan tersebar keempat penjuru. Dengan wajah berubah hebat kakek berjubah hijau maupun pemuda berbaju putih itu sering tak melompat bangun sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diharapkan. Hebat juga kamu hei bajingan cilik bentak lelaki bercambang itu makin sewot. Dengan suatu tendangan yang dahsyat dia menendang sebuah meja ik segera mencelap ke tengah udara dan langsung menyambar ke hadapan hei-e-keng. Hei-e-keng tertawa dingin, sembari menjojohkan tangan kanannya ke depan ia berseru. Enyah dari sini. Tanda petik. Secepat sambaran petir meja tersebut mencelap ke depan dan langsung menumbuk ke tubuh lelaki bercambang itu. Dengan suatu gerakan yang cekatan sekali lelaki bercambang hitam itu menghindarkan diri ke samping untuk melepaskan diri dari tumbukan meja tersebut. Terima kasih telah menonton!